Assalamualaikum teman-teman apa kabar kali ini saya mau share tentang masakan ya teman-teman Nah ini itu masakan saya tadi pagi saya kebetulan belanja ikan pari asap dan ini saya masak dengan kuah kuning atau biasa saya sebut mangut dan meskipun ini identik masakan kampung ya teman-teman cuman saya tuh di Bekasi sini masih sering bikin seperti ini teman-teman soalnya suami saya itu suka dan saya juga doyan dan kebetulan di pasar Bekasi itu ada yang jualan walaupun bentuknya itu beda nggak kayak nggak kayak yang di kampung nah bentuknya tuh seperti ini daging semuanya dan nggak ditusuk-tusuk gitu teman-teman tapi rasanya tetap enak sih kayak di kampung next ini bumbunya yang saya pakai teman-teman 7 bawang merah terus 5 bawang putih dan lengkuasnya sedikit sepucuk jari sama jahenya juga sedikit sepucuk jari kunyitnya sepucuk jari juga terus ada kamiri 2 yang sudah pedesanya sangrai cabai pedesnya tiga cabai keritingnya dua lalu ini ada serainya satu daun salam satu daun jeruk satu dan santan satu bungkus merek sasa atau merek lainnya next kita bikin bumbu gorengnya ya teman-teman sebelumnya saya mau hiris-hiris bawang merah sama bawang putih buat digoreng buat ditaburin di masakan nanti kalau sudah jadi teman-teman biar lebih sedap gitu nah kalau sudah kita langsung bikin bumbu uleknya ya ini garamnya saya kasih di depan buat mempermudah nguleknya dan saya potong-potong juga bawang merah bawang putihnya biar proses menguleknya juga meringankan teman-teman kalian juga boleh ya pakai blender kalau misal nggak mau ribet soalnya kan saya nggak terbiasa pakai blender jadi tiap kali masak itu saya ulek sendiri seperti ini teman-teman cuman kembali lagi ke selera kita ya dan ke kebiasaan kita dan ke seenaknya kita gimana nah ini keberinya saya ulek juga sampai halus ya teman-teman biar nanti di bumbunya itu di kuahnya itu nggak ada butir-butirnya nah ini kalau sudah dirasa halus kita sisihkan dulu kita rapikan dan kita siapkan minyak gorengnya dan minyak gorengnya kalau sudah dirasa panas sudah ada butir-butirnya seperti ini kita masukkan ikan parinya ya teman-teman Oh ya ikan parinya setelah dari pasar jangan lupa dicuci dulu ya biar biar bersih dan tips menggorengnya juga jangan lama-lama sebentar aja cukup sampai tidak lengket di wajan aja langsung dibalik dan balikannya juga kalau sudah nggak lengket nanti langsung kita angkat biar saat nanti sudah kita masak sama kuahnya itu rasanya tuh gampang masuk ke dalam gitu meresapnya ya teman-teman dan kebetulan ini saya ada stok tahu jadi saya goreng sekalian ya teman-teman saya ikutkan nanti di kuahnya nah terus ini bawang merah sama bawang putihnya saya goreng sendiri sampai kering buat nanti kita taburkan di kuahnya dimasakannya kalau sudah matang kemudian mubu yang sudah kita ulek tadi kita goreng ya teman-teman dibalik-balik terus jangan sampai ditinggal dan ini saya tambahkan kaldu jamur terus gula putih sedikit teman-teman untuk penyedapnya bebas ya boleh pakai kaldu jamur roiko atau sasa yang msg itu terserah teman-teman dan ini saya kasih juga bawang merah sedikit nah kalau sudah dirasa harum bumbunya sudah nggak bau senggur gitu kita masukkan air teman-teman airnya bebas ya terserah kita dan ini saya kasih sayur ya soalnya biar ada hijau-hijau nya gitu nah ini saya kasih sayur seluruh kacang panjang aja tunggu sampai kacangnya agak matang atau airnya sudah sedikit masak gitu teman-teman nah sudah seperti ini ya sudah masak baru nanti kita tes rasa dulu dan kita masukkan si ikan parinya sama tahunya tadi kita tunggu sampai dia meresap bumbunya baru kita masukkan santannya ya dan ini santannya kenapa saya masukkan di belakang nggak di depan sebelum dimasukkan ikan parinya karena kata ibu saya itu kalau masak santan itu jangan terlalu lama biar santannya nggak pecah gitu teman-teman biar rasa santannya itu masih ada masih pekat gitu dan untuk tips masak santannya juga harus sering-sering diaduk ya jangan biarkan mendidih sendiri jadi saat udah bergelembung seperti ini tuh langsung kita aduk-aduk aduk-aduk biar nanti mendidihnya itu merasa gitu teman-teman nah ini kalau sudah teman-teman boleh tes rasa ya sesuai teman-teman sesuai selera teman-teman gimana kalau kurang apa kurang apa tinggal dikasih nah ini sepertinya sudah mulai mau matang kemudian kompornya saya matikan ya teman-teman dan ini setelah saya tuangkan kemudian saya taburi bawang goreng sudah saya goreng tadi teman-teman dan tara ini hasilnya teman-teman setelah dikasih bawang merah sama bawang putih itu warnanya tuh jadi lebih cantik gitu teman-teman dan si santannya juga kental banget ya dan enggak enggak pecah gitu soalnya kan ini tadi kita masukkan di akhir ya enggak di awal sebelum ikan parinya masuk enak banget ini teman-teman ini ada tahunya juga tipsnya lumayan mudah ya teman-teman enggak susah banget bahannya juga ada mudah didapat di Bekasi dan selamat mencoba teman-teman Terima kasih jangan lupa di subscribe ya